Penemu China, Tao Xiangli, mendedikasikan satu tahun dari hidupnya dalam mengejar mimpinya, meskipun keluarganya tidak menyetujui. Di gang bobrok tempat ia tinggal di Beijing, pria berusia 38 tahun ini telah menciptakan sebuah robot interaktif setinggi lebih dari 2 meter dan seberat 249 kilogram yang mendominasi apartemen kecilnya. Robotnya, yang disebutnya Raja Inovasi, dapat menggerakkan lengan dan kepalanya, mengikuti objek bergerak dengan matanya dengan sekitar 30 titik sensor di atas tubuhnya. Robot ini hampir seluruhnya dibangun dari kepingan dan peralatan listrik bekas yang dikumpulkan dari pasar rongsokan selama beberapa tahun terakhir. Kepalanya dibuat dari sebuah ketopong tentara pembebasan rakyat tua dan jari-jarinya dari rantai mekanik tua. Selain dapat menggenggam benda-benda sederhana, robot ini juga dapat menyanyikan rekaman sensasi pop Korea Gangnam Style. Tau telah menghabiskan 11 bulan dan biaya sekitar 50 ribu dolar untuk membuatnya, termasuk biaya kamar dan kehidupannya. Namun ia tidak didukung oleh siapapun, termasuk istri dan anaknya yang berada di pedesaan. Tau dibesarkan di sebuah desa pertanian miskin di Provinsi Anhui dan tidak memiliki pendidikan dasar. Meskipun robot ini tidak memiliki kegunaan khusus, Tau berharap akan ada orang yang tertarik pada bakatnya, lalu merekrutnya untuk sebuah pekerjaan penemu. Para tetangganya di Beijing telah memperhatikan Tau sejak ia pindah tahun 2008, namun tetap bingung akan tekadnya karena ia tidak memiliki penghasilan.